Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku sekalian. Seperti hanya saya, mungkin Anda termasuk orang yang telah menerima kiriman video viral mengenai telur, palsu melalui sosial media yang Anda miliki. Apakah itu info yang valid ataukah hanya sekedar waks? Saya berusaha mencari jawabannya, terlalu palsu, fakta, ataukah waks? Untuk mengetahui jawabannya, silakan simak video berikut ini. Selamat menikmati. Telur yang saya beli di rumah sudah tidak, sudah saya asli lagi. Sudah berapa kali kita makan, kita enggak engguh, kita enggak tahu, dan akhirnya kita tahu. Bisa membedakan bahwa ini palsu. Hati-hati yang suka telur beli, ini belinya padahal di lucu, dekat rumah. Nah, coba bayangkan kalau setiap hari kita makan telur terus, anak-anak dikasih telur, mungkin sering terjadi penyakit yang bahagian karena ini. Coba kita cek, kita cek bareng-bareng di sini, supaya kita tahu kalau telur palsu itu tidak amis, besi. Besi, dalamnya juga besi. Kalau telur palsu, yang kayak telur asli, yang sudah saya makan setiap hari dulunya sebelum ada palsu, setiap saya buka, itu dalamnya ada hitam kecil yang semacam kayak, itu mungkin kayak obatnya, obat sendirnya. Tapi ini enggak, coba lihat ya. Ayo kita lihat ke sini, kameranya. Bismillah. Nih, ini putihnya encer. Biasalah putihnya encer. Ini yang sudah saya makan nih. Biasanya kalau telur palsu asli, itu di sini ada titik hitamnya, tapi ini putih nih. Titik hitam itu kayak obat suntik yang buat memperlantar telur itu. Vitamin namanya ya. Kalau ini enggak, ini encer ya. Ini encer. Dan tidak, tidak belum amis. Sama sekali tidak amis. Sama sekali ya. Ini encer. Kalau untuk kuningnya, kuningnya, kuningnya ini sudah pinter. Sudah bisa cepat dengan, dengan menyatu. Tapi tidak langsung menyatu, hanya bleber aja. Dan satu lagi yang meragukan. Kita harus saja, saya beli telur. Ini putih ini, kalau telur asli itu enggak bisa dikletek ya. Kalau ini sudah jelas-jelas plastik. Ini plastik. Karena apa? Ini plastik yang sudah saya sobek-sobek dari tadi. Saya dingin. Kalau telur asli kalau bisa begini, plastiknya itu dari mana? Saya nyesel nih. Sudah dua kilo lagi. Sudah tiga kilo. Berarti sudah makan racun sepio saya masih. Ini plastik ya. Ini yang, ini plastik. Ini benar-benar plastik. Coba kalau telur asli ini tipis banget. Biasanya ini tebal. Tidak ada gajah kali ya. Ini plastik. Benar-benar plastik. Bisa cek di rumah masing-masing sebelum meracuni anak kita sendiri. Bukannya memberi vitamin. Tapi kita meracuni anak sendiri tanpa sadar ya. Ibu-ibu. Ini plastik ya. Ini bukannya ini. Pasti ini. Kalau yang asli enggak mungkin bisa diambil begini sebelum direbus. Karena dia pasti menyatu dengan kulit. Ya Allah. Siapa yang bikin bagai ini? Nasdaq apa yang akan dia terima nanti ya. Meracuni orang segita. Tidak amis sama sekali. Biasanya begini. Juga amisnya enggak taruh. Ini sama sekali. Enggak ada bau. Kita harus hati-hati ya. Kemudian enggak usah makan telur. Biar aman. Kalau enggak kita beli langsung. Beli langsung dari tempat dipermakan. Kalau enggak. Pokoknya enggak ada telur aja. Demi kebaikan. Mungkin kita makan roti juga. Harus hati-hati. Berarti kalau beli tanggungan dari sini semua palsu. Subhanallah hati-hati. Pokoknya semoga semuanya sehat. Ini hanya untuk kebaikan. Kita share begini. Supaya semuanya tidak terlalu banyak. Terselilingi. Dengan makanan yang palsu. Benarkah asumsi ibu tadi? Berikut penjelasannya. Ini telur asli. Kita coba. Putihnya juga encer. Kenapa? Karena ini telur putih. Kualitasnya kurang baik. Ini juga ada selaput putihnya. Ini bukan plastik ya. Ini memang kalau telur ya ada selaputnya seperti ini. Tidak ada bintik hitam. Adanya bintik putih. Ya memang seperti inilah telur. Ada bintik putihnya. Karena ini telur baru. Maka kuningnya tidak mudah pecah. Kalau telurnya sudah agak lama. Kuningnya akan gampang pecah. Baunya. Kita coba ya. Amis tidak? Tidak apa. Nah tidak terlalu amis. Karena memang telurnya baru. Kalau sudah mau busuk itu baru amis. Atau sudah terlalu lama di luar. Ini bisa pecah juga. Kalau ditekan ya pecah. Kalau cuma dipencet-pencet. Dia tidak akan mudah pecah. Oke. Jelas ya saudara-saudara. Jangan percaya kalau ada berita tentang telur palsu. Harga telur murah kok dibuat palsunya. Nah. Sudah jelaskan sekarang? Ternyata tidak ada itu telur palsu. Agak telur murah kok dibuat palsunya. Terima kasih atas penjelasannya kepada Ibu Dr. Wanheni. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah menyisihkan waktu menonton video ini. Bye.